Tanah tercebar Merkuri Kok bisa? Ribut-ribut soal Merkuri? Emang, itu apa sih? Merkuri sering juga disebut dengan raksa. Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami. Dan satu-satunya logam yang pada suhu kamar wujudnya cair. Merkuri ini bisa kamu temukan banyak di termometer, manometer, dan perangkat elektronik lainnya. Merkuri juga dapat digunakan dalam kosmetik, pesticida, industri soda kaustik, produksi gas klor, dan juga gigi tiruan atau amalgam gigi, baterai, dan juga sebagai katalis dan pertambangan emas. Emisi Merkuri ini dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik atau industri semen yang menggunakan proses pembakaran batu barang. Hati-hati ya! Merkuri bisa masuk ke lingkungan melalui limbah kegiatan penambangan emas kalah kecil atau PESK, dan kebocoran dari tempat pembuangan sampah. Yap, tempat pembuangan sampah. Selain itu, Merkuri dapat masuk ke lingkungan lewat aktivitas manusia, seperti limbah, dari insinerator, dan krematorium yang masuk ke sumber air bawah tanah. Hal itu berpotensi mengakibatkan Merkuri masuk ke dalam rantai makanan yang ada di perairan. Merkuri juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Caranya gimana? Bisa berasal dari air, udara, atau tanah. Selain itu, bisa juga berasal dari hewan atau tumbuhan yang terkontaminasi Merkuri. Menyeramkan bukan? Masuknya Merkuri ke dalam tubuh manusia akan dibawa oleh darah, dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Pada keracunan neurotoksik, akan dibawa menuju otak. Merkuri bisa ditimbun pada jaringan lemak, kulit, organ tubuh seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan juga janin. Akumulasi Merkuri atau HG dalam tubuh dapat menyebabkan tremor, Parkinson, gangguan lensa mata berwarna abu-abu, juga anemia ringan. Kemudian, ini dapat menyebabkan gangguan susunan syaraf yang sangat peka terhadap Merkuri atau HG. Dengan gejala pertama adalah parestesia, ataksia, disatria, ketulian, dan akhirnya kematian. Wanita hamil yang terpapar alkil Merkuri bisa menyebabkan kerusakan pada otak janin, sehingga mengakibatkan kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak janin lebih rentan terhadap metil Merkuri dibandingkan dengan otak dewasa. Ayo lebih peka terhadap produk-produk yang kita gunakan. Jangan sampai bahaya Merkuri malah jadi sahabat kamu.